Intro Ngomongin tentang anting-anting pasti gak bisa dipisahkan dari cewek-cewek Dulu anting-anting dibuat menggunakan bahan-bahan yang berkilau Seperti emas, perak, dan lainnya Tapi salah satu pengrajin khusus aksesoris cewek di sekitaran tempat Jakarta Selatan Punya aksesoris wanita yang terbuat dari barang-barang yang gak biasa, Femms Tapi proses pembuatannya tetap membutuhkan kreativitas dan tingkat kejelian yang tinggi loh, Femms Femms, anting yang satu ini berbahan dasar benang yang dikenal dengan sebutan taser Biasanya sih anting-anting ini dibuat dari benang yang berukuran tebal seperti benang nilon dan benang rajut tuh Ada juga anting pompom yang sempat digandungi oleh cewek-cewek yang ingin tampil kekinian Pompom atau pompon ini sebenarnya bola hiasan yang terbuat dari bahan yang berserat-serat Di dalam tata busana, pompon umumnya terbuat dari bahan wall Bisa juga digunakan sebagai hiasan baju atau sepatu Selain itu, pompon juga sering ditemukan dalam tampilan pemandu sorak loh Ada juga nih anting dengan bentuk bunga seperti ini Biasanya, anting bunga ini cocok digunakan oleh cewek-cewek yang percaya diri lebih tinggi Oh iya fans, anting diperkirakan sudah digunakan oleh manusia sejak 5000 tahun lalu loh Salah satu bukti arkeologis yang berhasil ditemukan peneliti ditemukan berasal dari reruntuhan situasi di Persepolis, Persia kuno Di sana ada sebuah lukisan dinding yang menggambarkan tentara kekaisaran yang memakai anting di kedua telinganya Zaman dulu di banyak tempat di dunia, anting-anting biasa digunakan oleh laki-laki dan perempuan Tapi saat ini anting-anting mengalami pergeseran yang umumnya hanya dipakai untuk kaum perempuan saja Oh iya fans, bangsa Yunani mengenal penggunaan anting pada tahun 2000 sebelum masehi Saat itu mereka mengenal anting sebagai aksesoris untuk menambah kecantikan kaum hawa Pada abad ke-17, aksesoris anting sempat menghilang di tren masyarakat Eropa Yang digantikan oleh pemakaian rambut palsu alias hiasan kepala yang menutupi telinga Kemudian kembali menjadi tren aksesoris utama pada abad ke-20 Setelah ditemukan model anting jepit dan cara melubangi daun telinga yang tidak menimbulkan rasa sakit Terima kasih telah menonton!